Halo Baci OtoTV, kembali lagi kami, apa kalian semua sambil memberikan update terbaru seputar otomotif hari ini? Benda Motorcycle kembali memperkenalkan sebuah motor cruiser terbarunya untuk kelas setengah liter. Benda Dark Flag 500 2024 hadir dengan penampilannya yang sangat menarik dan berkelas. Motor ini menggunakan mesin berkonfigurasi V4 dengan performa yang mumpuni. Selain itu juga dibekali dengan standard fitur canggih yang memanjakan pengendaranya. Benda Motor Group atau Sejang Changling Pinjang Motorcycle JO.LTT bermarkas di Hangzhou, China. Pabrikan ini sudah memiliki banyak sekali promoter sepeda motor cruiser mulai dari benda LFC 700 hingga benda VWK 125. Kali ini benda Motorcycle menghasilkan motor yang benar-benar out of the box. Dari segi penampilan, benda Dark Flag 500 2024 tampak sangat berkelas dengan ciri khas cruiser sejati. Salah motor memiliki desain headlamp bulat LED lengkap dengan lampu sein LED yang juga berbentuk bulat. Suspensi depan tampak sangat panjang dengan spacpor depan dibuat minimalis. Penggunaan tanki model tilt drop membuatnya memiliki nuansa cruiser sejati. Yang sangat menarik adalah penggunaan mesin dengan konfigurasi V4 yang diklaim menjadi motor buatan China pertama dengan konfigurasi tersebut. Tepat di bagian depan, mesin juga tampak penampang radiator yang sangat besar dari atas hingga ke bawah. Sementara itu di bagian belakang tampak sangat menggunakan jog split seat untuk jog pengendara dan pengoceng. Bodi belakang dibuat sangat minimalis lengkap dengan lampu belakang yang juga minimalis. Menariknya lagi, velg benda duckback 500-2024 menggunakan cash wheel yang mungkin buat belakang punya sekuat velg jari-jari. Lanjut ke fitur. Benda duckback 500-2024 jalan sudah menggunakan sistem perdayaan LED. Ada beberapa fitur menarik lainnya. Satunya adalah pembukaan panel meter kombinasi analog dan digital dengan dimensi bulat minimalis. Benda motorcycle baru memperkenalkan satu varian warna untuk motor terbarunya, yakni metallic black. Sedangkan harga benda duckback 500-2024 hingga saat ini belum resmi diumumkan. Namun, benda motorcycle menyatakan aver memandrol sang motor dengan harga yang sangat konversiti. Berlari ke bagian spesifikasi. Benda duckback 500-2024 menggunakan mesin berkapasitas 496 cc. Mesin tersebut memiliki konfigurasi V4 silinder, DOHC, 4 kartu persilinder, 4 tak, dan berpeningin cairan. Hal ini diklaim menjadi motor kekuatan China pertama yang menggunakan konfigurasi V4. Untuk performanya, motor memiliki tenaga puncak hingga 40 HP pada 9500 RPM. Sedangkan, torsi maksimalnya mencapai 42 Nm yang diraih pada 7500 RPM. Kecepatan puncaknya mencapai 145 km per jam. Untuk rangka, benda duckback 500 menggunakan prototype tilt frame yang dikombinasikan dengan suspensi depan upside down dan suspensi belakang ganda. Untuk pengereman depan dan belakang juga sudah menggunakan rem diagram hidrolis. Menariknya, sang motor menggunakan diameter roda depan dan belakang 16 inci. Dari segi dimensi, tampak sang motor layaknya sebuah cruiser pada umumnya yang memiliki ketinggian tempat duduk terkurung rendah. Ketinggian jok hanya 700 mm dan bisa diturunkan menjadi 670 mm. Sedangkan, berat duckback 500 mencapai 260 kg dengan kapasitas tanggi bahan bakar 16 liter. Nah, bagaimana nih menurut sobat CO2TV mengenai benda duckback 500 2024 tersebut? Jangan lupa untuk tinggalkan komentar kalian dan tunggu video terbaru dari CO2TV yang selanjutnya. Tidak lupa kami ingatkan untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kami CO2TV, pamit untuk diri terlebih dahulu.